Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Offshore Support Vessel, atau kapal dukungan lepas pantai, mencakup berbagai jenis kapal, termasuk tugboat, yang dirancang untuk memberikan berbagai layanan dukungan di pelabuhan. Kapal-kapal ini bertanggung jawab untuk menarik atau mendorong kapal yang lebih besar dan lebih berat, seperti tanker, kontainer, atau kapal pesiar, serta berbagai fungsi lain, seperti penanganan jangkar, tongkang, pemadam kebakaran, penyelamatan, dan pasokan. Meskipun ukuran dan desain mereka bervariasi, Offshore Support Vessel dikenal karena daya dan fleksibilitasnya yang signifikan. Dalam video kali ini, kita akan melihat beberapa kapal dukungan lepas pantai terbesar dan terkuat di dunia. Island Victory adalah kapal serba guna yang dirancang oleh Kongsberg Maritime dan dimiliki oleh Island Offshore. Diklasifikasikan oleh DNV GL sebagai kapal khusus, ini adalah gabungan luar biasa antara reka esam aritim inovatif dan kekuatan luar biasa. Dibangun pada tahun 2020 di Vard Langsten, saat ini berlayak di bawah bendera Norwegia dan melakukan berbagai tugas yang melibatkan operasi penanganan jangkar dan pekerjaan instalasi bawah laut dalam. Dengan panjang luar sebesar 123,4 meter, lebar 25 meter, dan draft 9,4 meter, kapal ini memiliki dek kargo seluas 1200 meter persegi dan 7 ruang penyimpanan rantai rig dengan volume 2765 meter kubik serta kapasitas moonpool sebesar 800 ton. Kapal layanan ini dapat menampung maksimal 110 orang dan memiliki daya tarik bolak sebesar 477 metrik ton berkat dua mesin Rolls-Royce yang kuat. Ia memiliki berat mati sebesar 5.866 ton dan ton asal kotor sebesar 11.362 ton. Takbot terkuat di dunia ini dilengkapi dengan peralatan luar biasa termasuk crane AHC lepas pantai seberat 250 ton, direct deck sebesar 12 ton, dan dua direct rail. Ia juga dilengkapi dengan dua ROV yang dapat dengan mudah mencapai kedalaman laut hingga 4000 meter. Sesuai dengan peraturan NOVO, kawal ini juga dapat berfungsi sebagai kapal pemulihan minyak di perairan Norwegia. Dan oleh karena itu, ia dilengkapi dengan tangki penyimpanan sebesar 2.300 meter kubik. Boca Falcon adalah kapal tunda lepas pantai dan kapal pasokan yang dibagun pada tahun 2011. Kapal ini dioperasikan oleh Boskalis Westminster, perusahaan penggalian dan penyediaan layanan maritim yang berbasis di Hampshire, Inggris. Sebagai bagian dari armada Boskalis, ini adalah kapal serba guna yang terlibat dalam transportasi laut, proyek pengemburan minyak, dan pekerjaan instalasi subsea untuk platform produksi lepas pantai dan pembangkit listrik tenaga angin. Saat ini, berlayar di bawah bendera Belgia, Boca Falcon memiliki pajak 93,4 meter, lebar 22 meter, dan draft 8,8 meter. Ditenagai oleh mesin beraya 21.961 kilowatt yang memberikan daya tarik bolat sebesar 403 ton. Boca Falcon memiliki berat mati sebesar 5.033 ton dan tonase kotor 6.776 ton. Kapal ini diklasifikasikan oleh Liad Sipping Register sebagai kapal penanganan jangkar terlibat dalam proyek instalasi apung pertama perusahaan yang dipesan oleh Cobra Wind International pada tahun 2020. Boca Falcon meletakkan jangkar dan rantai untuk mengamankan turbin angin apung di Skotlandia pada kedalaman laut 80 meter. Kapal Isfajiti Innovator adalah kapal dukungan lepas pantai dari Denmark di bound pada tahun 2018 di Turki. Kapal ini memiliki berat sekitar 4.064 ton dan panjang 81,9 meter serta lebar 17,6 meter. Kapal ini termasuk dalam armada Isfajiti dan menyediakan layanan keselamatan dan dukungan laut. Ia dapat digunakan untuk berbagai tugas seperti pasokan, standby, penyelamatan, pemadam kebakaran, dan penanganan jangkar. S-5GT Innovator dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perusahaan energi Amerika yakni HESS. Kapal ini dapat beroperasi di lingkungan gancairan titik nyala rendah seperti metanol. Fungsinya sangat beragam dan dapat menarik beban seberat 100 ton. Desain canggihnya termasuk konsep listrik DC dan solusi RPM variable untuk meningkatkan efisiensi ban bakar sehingga lebih ramah lingkungan. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem penempatan dinamis kelas 2 sehingga dapat menjaga posisi dengan tepat dalam berbagai kondisi laut. Berlayar dengan bangga di bawah bandera Nigeria di resmi SPT adalah kapal dukungan lepas patai yang cukup hebat. Dibaun pada tahun 2018 oleh damai shipyard grove yang ahli dalam pembuatan kapal dan teknik maritim, kapal ini memiliki tonasokotor 3040 ton, bobot 3289 ton, panjang 80 meter, dan lebar 16 meter. Sebagai bagian penting dari armada Hartman Offshore Nigeria, di resmi SPT mengkhususkan diri dalam berbagai operasi lepas pantai, termasuk transportasi kargo dan awa, penanganan jangkar, pemadam kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi. Kapal ini dapat membawa hingga 1500 ton kargo dan menampung 50 kru. Dilengkapi dengan daya tarik bolat sebesar 80 ton dan daya tarik winds sebesar 150 ton. Keunggulan kapal ini terletak pada sistem propulsi diesel elektriknya yang kuat, menghasilkan hingga 3000 kilowatt daya dan memungkinkan kecepatan maksimum 12 knot. Ia diperkuat dengan sistem penempatan dinamis kelas 2. Di resmi SPT, dapat menjaga posisi dengan tepat dalam berbagai kondisi laut. Brush Viking adalah kapal tunda dan pasok kain yang terdaftar di Norwegia di bawah pada tahun 2012 oleh Asti Leros Sama Kona SA di Spanyol. Kapal ini memiliki panjang 92 meter, lebar 22 meter, dan draft 7 meter. Mesin diesel elektriknya mampu menghasilkan daya sebesar 23.040 kilowatt. Kapal ini dimiliki oleh Viking Supply Ships Abbey, perusahaan maritim berbasis di Sweden dan merupakan satu dari empat kapal serupa termasuk Magna Viking, George Viking, dan Freya Viking. Semua kapal ini diklasifikasikan sebagai kapal AHTS atau Anchor Handling Taksablé yang dapat melakukan tugas seperti menarik dan melepaskan janggar, menyadakan pasokan dikelepas pantai, dan operasi pencarian serta penyelamatan. Brush Viking memiliki kemampuan untuk beroperasi dalam cuaca ekstrim dan kondisi S termasuk di wilayah Arctic atau Antartika. Ia memiliki sertifikat kelas S-E3 yang merupakan sertifikasi tertinggi untuk kapal non-penanggulangan S. Sistem propulsinya termasuk propulsi Azimut yang merupakan sistem baling-baling yang dapat berputar 360 derajat meningkatkan kemampuan manuver dan efisiensi ban bakar kapal. Alp Striker adalah salah satu dari empat tugboat besar yang dimiliki oleh Alp Maritime perusahaan layanan transportasi laut yang berbasis di Belanda. Dirancang oleh Alstein Design and Solution di Amerika Serikat dan dibangun oleh Nii Gata Ship Building and Repair di Jepang pada tahun 2016. Kapal ini memiliki panjang 89 meter lebar 21 meter dan draft 7,5 meter. Alp Striker dapat menarik beban hingga 312 ton metrik dengan kecepatan maksimal 19 knot. Ia dilengkapi dengan sistem propulsi dinamis kelas 2, sistem pemadam kebakaran kelas 2 atau VVA2, kemudian ada sistem navigasi naut OSVA dan dapat berokerasi di perairan kelas S1B. Selanjutnya ada Olimpik Zeus adalah kapal dukungan lepas pantai yang berlayar di bawah bandera Norwegia. Dibangun pada tahun 2009 oleh Olsen Verhe AS galangan kapal terkenal di Norwegia. Kapal ini memiliki tonasokotor 6.838 ton dan bobat 4.925 ton. Dengan panjang 94 meter dan lebar 23 meter, Olimpik Zeus sengaja dibuat tanpa kapasitas kontainer. Sebagai bagian dari armada Olimpik Subsea ESA, perusahaan yang berbasis di Norwegia sejak 1974, Olimpik Zeus memainkan peran penting dalam menyediakan layanan keselamatan dan dukungan di laut. Kapal ini mampu membay hingga 3.000 ton kargo dan menampung hingga 68 personil. Ia dilengkapi dengan daya tarik bolat sebesar 285 ton dan winds 500 ton. Inovasi utama Olimpik Zeus adalah sistem propulsi hibrida yang menghasilkan daya hingga 23.040 kilowatt, memungkinkan kecepatan maksimal hingga 18 knot. Sistem ini menggabungkan mode diesel elektrik dan diesel mekanik yang merupakan langkah maju dalam mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi dibandingkan dengan kapal AHTS konvensional. Selain itu, ia juga diperkuat oleh sistem penempatan dinamis kelas 2 untuk menjaga posisi yang tepat. Kapal ini juga dilengkapi dengan dari kelepas pantai 250 ton yang dapat beroperasi pada kedalaman hingga 3.000 meter. Olympic Energy adalah kapal pasokan medan berkecepatan serba guna yang dirancang untuk mendukung eksplorasi dan produksi minyak serta gas di laut. Dengan panjang 92 meter, lebar 20 meter, dan draft maksimum 7 meter, dapat membawa hingga 4.000 ton kargo di deck-nya. Berbeda dengan kapal Olympic lainnya, ia ditenagai oleh gas alam cair atau LNG yang ramah lingkungan. Menghasilkan emisi NOx dan CO2 yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bahan bakar lainnya. Kapal juga dilengkapi dengan sistem plug-in hybrid. Di dalamnya, dilengkapi dengan fasilitas sanggi untuk operasi laut, termasuk 2 direct dengan kapasitas masing-masing 150 dan 10 ton. Kemudian ada 2 winds yang menarik masing-masing 250 dan 100 ton. 2 propulsian simut dengan daya masing-masing 3000 kW dan 1 traster dengan daya 800 kW. Kapal ini juga dibekali dengan sistem penempatan dinamis kelas 2 untuk operasi stabil di kondisi laut yang dinamis. ia terlibat dalam beberapa proyek minyak dan gas utama di laut. Seperti proyek Johans Verdrug di laut utara di mana ia menginstal pipa sepanjang 36 km dari ledak minyak ke platform produksi pada tahun 2019. Terakhir adalah Scandi Iceman. Scandi Iceman bukan hanya kapal loroh biasa. Terdaftar di Norwegia, kawal dukungan lepas pantai ini merupakan bukti dari rekayasa maritim modern yang mampu bertahan dalam kondisi laut paling keras. Dibuat pada tahun 2013, Scandi Iceman membanggakan dimensi yang impresif dan fungsional. Dengan panjang 93 meter, lebar 24 meter, dan daya tarik sebesar 300 ton, jelas bahwa kapal ini handal dalam tugasnya. Namun, fitur paling menarik adalah frame penanganan cenggar berteknologi tinggi yang dimilikinya. Alat canggih ini memungkinkan penempatan cenggar dengan presisi tinggi. Selain itu, kapal dapat mengelola kapasitas rantai rig yang mencengangkan sekitar 500 ton. Tidak berhenti di situ, Scandi Iceman penuh dengan atribut yang disesuaikan untuk operasi laut, seperti peringkat kenyamanan superior untuk krunya, sistem pembadam kebakaran VV1 plus 2, sertifikasi Novo 2009 untuk penjaga dan respons tumpahan minyak, sertifikasi SPS yang memungkinkan transportasi personil tambahan, dan klasifikasi S untuk navigasi di perairan yang dingin. Inilah akhirnya episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar dan nantikan episode selanjutnya hanya di Neson. susah terkini 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 terkini... Terima kasih telah menonton